Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah secara resmi membuka rapat koordinasi daerah Majelis Ulama Indonesia Wilayah 5 Sekalimantan tahun 2024 Acara berlangsung di Aula Jayang Tingang, Katur Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Jumat 23 Agustus 2024 Dalam sebutan tertulisnya yang dibacakan oleh Haji Nuryakin, Gubernur Kalimantan Tengah menekankan Pentingnya Rakorda ini sebagai forum strategis untuk membangun kolaborasi Dan berkomitmen dalam menjaga keutuhan ajaran Islam Serta merespons dinamika zaman dengan pendekatan seimbang Antara keberagaman dan nilai-nilai keislaman Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran MUI Dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah Gubernur menegaskan bahwa peran ulama sangat penting Dalam menjaga kesatuan dan keutuhan umat Serta menjaga hal-hal yang menyimpang Oleh karena itu ia mengajak seluruh ulama, zuama, dan cendikiawan muslim Di Kalteng untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju Sejahtera dan berkeadilan Sekda juga berharap Rakorda ini dapat menjadi wadah Bagi cendikiawan muslim untuk memperkuat peran dan kontribusi MUI Dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, serta kebangsaan Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan Dalam menyongsong Pilkada Serentak 2024 Agar dapat berlangsung dengan damai dan demokratis Tanpa hoaks dan ujaran kebencian Ketua Umum MUI Kalteng, Haji Hairil Anwar dalam laporannya menyampaikan Bahwa Rakorda MUI, wilayah 5 Bertujuan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan program kerja Di beberapa provinsi atau kabupaten kota di Kalteng Rakorda ini berlangsung selama 3 hari Mulai dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2024 Dengan acara pembukaan di Aula Jayang Tingang Dan penutupan di Asrama Haji Almabrur Palangkaraya Usai pelaksanaan kegiatan Sekjen MUI Pusat Haji Amir Syah Tambunan didampingi Sekda Menekankan pentingnya memperkuat akidah dan ukuah Sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan zaman Termasuk dalam menyikapi hirup pikuk politik Ia berharap agar umat tetap bersatu dan menegakkan nilai-nilai keadilan Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara Serta mendorong peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global Terutama di Timur Tengah Temanya soal penguatan akidah dan ukuah Ini penting sekali Kenapa penting? Karena pertama akidah dan ukuah itu Ibarat dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan Akidah kita kuat itu dipengaruhi oleh ukuah yang kuat Ukuah yang kuat juga karena dasar fondasi akidah yang kuat Ukuah apa? Ukuah Islamiyah, Watoniyah, dan ukuah Basariyah atau kemanusiaan Nah, tiga ukuah ini kenapa harus kita perkuat untuk menghadapi begitu banyak tantangan, ujian Yang setiap saat dihadapi Jadi betapapun hidup iku, pilkada, pilpres Insya Allah, gak ada masalah Itu hanya soal mekanisme demokrasi aja Tapi kalau kita kuat Apapun tantangan, pilihan siapapun Pilihan boleh beda Tapi, ya kan Pilihan beda itu kemudian mempersatukan kita untuk kepentingan umat dan bangsa Sudah dua tantangan kita ya Pertama, tantangan dari internal Yang kedua, tentu eksternal Nah, internal ini mempengaruhi misalnya Sosual pirkada Itu kan sebenarnya sudah ada mekanisme demokrasi yang Saya kira Kita tinggal kita ikuti aja Cuma masalahnya sekarang Demokrasi kita itu yang terkesan terlalu procedural ya Kita ingin mengingatkan para pegiat demokrasi Harus mengedepankan demokrasi yang bersifat substansial Yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan Supaya umat ini bersatu, bangsa ini bersatu Itu substansinya Prakorda MUI wilayah 5 ini diharapkan Dapat menghasilkan berbagai agenda penting Dan memperkuat peran MUI Dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan di Kalimantan Tengah Dari Kota Palangkaraya, Hariri, Jurnal TV, melaporkan Dari Kota Palangkaraya, Hariri, Jurnal TV, melaporkan